Pemirsa berhati-hatilah bagi Anda saat berkendara, di wilayah Rawamangun hingga Pulau Gadung di Jakarta Timur ditemukan ada ratusan ranjau jalanan berupa potongan besi payung. Jumlah ranjau yang banyak ini pun sangat berbahaya bagi para pengendara. Menyeramkan begitu banyak ranjau jalanan berupa potongan besi. Tentu ranjau jalanan ini membahayakan para pengendara. Seorang pria nampak tengah bajisiri jalan pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Ia mencoba menelusuri jalan mencari jebakan ranjau. Dan hasilnya banyak ditemukan ranjau jalanan yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Siang kena orang lain juga. Kalau kena nangis siang, kalau kena tengah malam kan trepot. Nyari tukang tambor banis bisa. Abang sendiri harus hati-hati kalau lewat tinggi? Iya, jangan lewat pinggir aja. Kalau lewat pinggir takutnya kena. Ini juga ya bang, ada keresahan juga ya bang? Iya, ngeri juga kalau tinggi. Padahal kalau lagi bawa orang, bannya bocor kan trepot. Khawatir, Pak? Iya? Khawatir di jalan? Sangat. Kan korbannya kan banyak. Pro dampak, reka dua, pejalan kaki, belum bisa kena. Kan masih banyak pekerjaan yang lebih halal, yang berkah. Ngapain pekerjaan lagi? Itu aja lah itunya, Pak. Bapak sendiri pernah kena kayak gitu nggak, Pak? Atau pernah ngeliat? Pernah ngerasain? Pernah kena. Kalau kena, pernah. Tapi kalau ngeliat belum pernah. Para pengendara berharap agar kepolisian menindak tegas para pelaku penyebar ranjau. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan.